Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh kami dari kelompok empat akan membuat proyek final kami eh saya sendiri Muhammad Haikal dan Raziana Ulfa dan satu lagi Mawadda jadi kami akan membuat eh desain gedung RKU yang dimana di lantai satunya terdapat 10 kelas dan di lantai dua terdapat juga 10 kelas di lantai tiga terdapat enam kelas eh setelah itu di ada server dan operatornya saya akan coba simulasi kan yang pertama biar lebih jelasnya saya akan mencarik garis supaya jelas lantai satu lantai dua dan lantai terima kasih Hai ini ada saya akan buat sarangannya disini lantai lantai 3 lantai 2 lantai 3 lantai 3 lantai 3 lantai 1 lantai 3 pertama saya akan meletakkan isi di lantai 1 sebanyak 10 isi untuk menghubungkan semua PC tersebut saya menggunakan switch dan untuk menghubungkan switch atau PC ke switch saya menggunakan kabel strike disini face ethernet dihubungkan ke semua PC face ethernet semua disini selamat menikmati selamat menikmati ini semua sudah terhubung dimana yang hijau artinya sudah terhubung sedangkan yang oren masih menunggu untuk menghubungkan ini akan terhubung sendirinya dibiarkan saya setelah itu saya akan membuat di lantai 2 nya juga 10 isi di lantai 2 ada 10 isi selamat menikmati untuk menghubungkan untuk menghubungkan untuk menghubungkannya saya menggunakan switch 29 60 dan dengan hal yang sama juga menggunakan kabel strike dan test ethernet selamat menikmati jadi mohon maaf sebelumnya pak karena saya recordnya di warfob jadi ada 17 ini sudah 10 10 kuat isi dan sudah terhubung ke switch masing-masing isi sudah terhubung ke switch dengan menggunakan test ethernet menggunakan kabel strike lalu di lantai ketiga saya akan menggunakan 6 buah visi yang dimana visi-visi ini berada di setiap ruang yang ada di ruang RKU dan untuk menghubungkannya juga sama menggunakan switch 29 menggunakan kabel strike ini semua sedang menghubungkan ini ada tanda oranye ini yang sedang menghubungkan dan setelah itu saya akan membuat visi untuk operator dimana visi operator ini gunanya untuk mengontrol semua ruangan yang ada di bedung RKU dan juga saya akan membuatkan satu server dimana server server itu sudah pasti visi operatornya dan untuk menghubungkan semua ini untuk menghubungkan visi operator dengan server saya menggunakan switch yang sama saya menggunakan switch menggunakan kabel strike juga disini juga ke switch ini sudah terhubung untuk visi operator disini saya buat keterangan visi operator dan untuk menghubungkan semua kelas menghubungkan semua kelas saya menggunakan router disini saya menggunakan router 1240 saya letakkan di atas sini dan saya akan menggunakan di mana fungsi router ini untuk menghubungkan semua kelas langsung ke visi operator switch di semua kelas itu akan berhubung lewat router ini saya menggunakan juga fast ethernet switch ini juga fast ethernet dan semua switch menggunakan fast ethernet untuk terhubung ke router disini sudah terhubung semua lalu kemudian selanjutnya saya akan membuat di setiap lantai terdapat sebuah printer yang dimana bisa digunakan untuk noprint di setiap lantai jadi lantai satu itu tidak perlu ke lantai dua untuk noprint atau lantai dua untuk noprint karena di setiap lantainya sudah ada printer sendiri dan dan menghubungkan printernya juga sama menggunakan flash ethernet cover strike dan semua printer juga dihubungkan seperti ini ini sudah semua sudah semua dihubungkan printer sudah ada PC juga sudah ada PC operatornya juga sudah ada ini sudah terhubung semua ini tinggal 3 ini tinggal sebentar untuk menunggu yang warna orang ini menjadi warna hijau sudah connect saya akan meng-set setiap IP yang ada setiap PC saya akan setiap PC IP IP di PC semuanya berarti disini ada total 26 27 sama PC operator saya akan setiap ini di bagian sini saya akan menggunakan DHCP agar mengundarkan saya untuk mengusia IP jadi saya tidak menggunakan static di mana kalau menggunakan static saya harus mengetik manual contoh 192 blablabla tapi saya tidak menggunakan itu karena menurut saya itu cukup lama atau ya lama jadi saya akan langsung menggunakan DHCP di mana fungsi DHCP ini akan memberikan IP otomatis kepada semua PC ketika diaktifkan DHCP dan ini IP yang sudah diberikan ketika DHCP-nya diaktifkan dan ini dilakukan ke semua PC saya akan aktifkan DHCP di semua PC-nya agar mendapatkan IP yang masing-masing supaya untuk pengiriman pesan atau untuk interaksi selanjutnya jelas kemana pesan juga akan terpurin posisi mana alamat itu itu yang terasa terlalu di IP terakhir 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 karena saya akan terakhir yang terakhir yang terakhir di lantai 3 nya sudah terset semua IP nya di lantai 3 yang ini IP nya semua sudah ada sudah punya IP masing-masing lalu saya akan set juga yang di lantai 2 caranya tetap takut agar memudahkan alamat IP tidak harus kembali terima kasih 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 di lantai 2 nya juga sudah terset semua IP nya tinggal di lantai 1 dengan cara yang sama dengan agar IP-nya akan bagus terima kasih 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 saya terima kasih terima kasih dan saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih